Halo Assalamualaikum Saudara-saudara Ini lahan kami Masyarakat kami disini Bercocok tanam untuk mencari rezeki Ini pemandangan yang indah Saudara-saudara Pemandangan yang bisa menghilangkan Stress Pemandangan sungguh indah Saudara-saudara Sampai jumpa Ini lahan tempat kami mencari rezeki Tempat kami bercocok tanam Sumber air yang melempah Kami cuma memanfaatkan Sumber air sungai ini Di saat musim kemarau Terima kasih telah mencari rezeki Terima kasih telah mencari rezeki Suburnya desa Suburnya desaku Saudara-saudara Inilah tempat kami mencari rezeki Inilah tempat kami mencari rezeki Kegiatan kami disini Berternak Bercocok tanam Ini suasana lagi hujan terus Jadi air sungai Terima kasih telah mencari rezeki Terima kasih telah mencari rezeki Inilah desa kami desaku Inilah desa kami desaku Negeriku Bagi teman-teman yang belum like Tolong di like Di subscribe Video saya ini Saudara-saudara ya Beri semangat dan dukungan Buat saya Beri komentar Ini lahan tempat kami Bercocok tanam Ada yang berternak Disini ada yang berternak Ada yang cocok tanam Ini kebun saya Saudara-saudara Ini tempat saya cocok tanam Disini Disini ada kolam lili Ini lahan habis Saya tanam terong Kemarin Saudara-saudara Belum sempat saya bersihkan Ini rencana Nanti saya tanam temun Lagi disini Ini ada pepaya Inilah keseharian saya Saudara-saudara Ini pepaya Jenis California Saudara-saudara Tuh Buahnya lumayan gede Buahnya besar-besar Saudara-saudara Dan pentil buahnya Banyak Ini umur lebih kurang Lima bulan Saudara-saudara Saya memang Gak sempat Ngelawat Ini juga Yang Supaya ini Ini Saudara-saudara Ini ada cabai rawit juga Lumayan buat Rumah kita sendiri Setidaknya kita gak usah beli Saudara-saudara Itu lumayan lebat Buahnya Cuman saya tanamnya gak banyak Cuman mungkin ada Sepuluh atau lima belas pohon nih Alhamdulillah Lumayan juga Padahal ini gak saya rawat Gak saya urus Cuman saya asal tanam Pemandangan yang indah Saudara-saudara Ini suasana di kebun Ayo kita lihat Tanaman mentimun saya Saudara-saudara Itu di ujung sana Ada kolam lili Saudara Ayo kita lihat Tanaman mentimun saya Yang hari ini Sudah berumur 15 hari Apa 17 hari Segitulah kira-kira Lupa saya Gak lihat tanggalnya Tapi ada catatan Di buku nanti Ini lumayan juga Alhamdulillah Meskipun gak Menggunakan mulsa Ini lahan Bekas timun Kemarin saya tanam timun lagi Saudara-saudara Bekas timun Saya tanam timun lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Lumayan Gak ada kendala Cuman sedikit Semak-semak ini Rumput Akibat Tidak memakai Mulsah Berarti Kalau ada yang bilang Lahan bekas timun Lahan bekas timun Gak bisa ditanam timun lagi Itu jangan percaya Itu jangan percaya Saudara Tidak ada masalah Mau tanam sekali Dua kali Tiga kali Tidak masalah Itu di ujung sana juga Tanam Tanaman timun saya Bekas Tanam timun sebelumnya Alhamdulillah Lumayan Saudara-saudara Kemarin Kemarin Habis saya panen Yang ketiga kali Di ujung sana Timun Saudara-saudara Itu timun Jenis Zatavi Itu yang sudah saya panen Itu timun Zatavi Ini yang saya tanam ini Ini merek Mira Saudara Ini merek Mira Ini Mira Dan yang sebelah sana Galaxy Itu Galaxy Saudara Saya mau lihat Perbandingan nantinya Gimana Ini jenis Galaxy Nah ini Jenis Galaxy Dan yang ini Jenis Mira Mira dari Pertiwi Saudara Dan yang saya Lagi panen itu Yang sudah berbuah Yang lagi panen itu Itu jenis Zatavi F1 Dari panah merah Saudara-saudara Jadi saya mau lihat Nanti Perbandingannya Dari bibit Jenis Zatavi Jenis Mira Dan Galaxy Mana yang Lebih Unggul Jadi kita Jangan Cuma Dengar Orang bilang Zatavi Lebih Bagus Metafil Lebih Bagus Mira Lebih Bagus Galaxy Atau Apalah Segala Macam Jadi Mending Kita Tanam Sendiri Lihat Hasilnya Nanti Sendiri Kita Usahakan Yang Yang Sama Yang Maksimal Jadi Kita Lihat Nanti Perbandingannya Mana yang Lebih Bagus Ini Alhamdulillah Saudara-saudara Ini Umurnya Lebih Kurang 17 hari 17 Atau 15 Hari Lupa Juga Saya Ini Maaf Saudara-saudara Lagi Bulan Puasa Baru Bangun Tidur Juga Jadi Nggak Hafal Tanggal Bulan Segala Macam Maaf Saudara-saudara Maaf Maaf Inilah Keseharian Saya Saudara-saudara Desa Kita Sungguh Subur Negeri Kita Subur Negeri Kita Makmur Saudara-saudara Jadi Tinggal Kita Memanfaatkannya Jadi Jangan Malas-malas Buat Teman-teman Saudara Teman-teman Saya Adik-adik Saya Ayo Kita Semangat Sama-sama Cocok Tanam Tuh Manfaatnya Juga Buat Orang Rame Buat Orang Banyak Yang Kita Tanam Juga Dinikmati Orang Banyak Ayo 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 Lihat Timun Saya Yang Lagi Saya Panen Sudah Tiga Kali Panen Tidikmati tanam dua kali nanti saya cor sekali lagi kalau sudah berbuah ini cuma dua kali kasih pupuk benam sekali cor saudara-saudara yang lainnya saya manfaatkan air kolam lele saudara jadi saya ngairin ngairin pakai ini selang ini dan di sana juga ada pipa-pipa ini saya ambil air kolam itu di sebelah sana ada kolam saudara ini ayo kita saya tunjukin kolam saya jadi saya manfaatkan limbah kolam lele Alhamdulillah sangat subur saudara-saudara ini saudara-saudara itu air kolam saya manfaatkan buat tanaman ini ada enam kolam kita ada enam kolam kita manfaatkan air kolam ini buat tanaman saudara-saudara jadi meskipun pupuk mahal tidak masalah saudara-saudara yang penting kita bisa sihat satinya saudara-saudara saudara-saudara juga kalau misalnya nggak ada kolam bisa saudara-saudara rendam pupuk kandang terus siram pakai air itu kalau lagi pupuk mahal kayak gini ini saudara-saudara ini hasil dari kolam lele saudara-saudara lumayan kemarin petikan 200 kg lebih ini pohonnya cuman lebih kurang saya tanam kemarin 900 batang tapi nggak hidup semua nggak tumbuh semua mungkin lebih kurang 800 atau 850 batang yang tumbuh ini buahnya saudara-saudara buahnya besar-besar panjang ini kita cuman mengandalkan air kolam lele cuman dua kali tiga kali saya kasih pupuk sama cor sekali saya kasih pupuk benam dua kali cor sekali itu lihat saudara itu buahnya panjang dan pentil-pentilnya Alhamdulillah banyak saudara penculnya sangat banyak Alhamdulillah saya tanam nggak mau pakai mulsa ini saudara ini kemarin habis saya petik ini besok bisa saya petik lagi besok kita petik lagi besok kita petik lagi besok mudah-mudahan bisa bertambah biasanya dia dari petikan ke satu ke dua ke tiga sampai seminggu petikan terus bertambah dan kalau udah 8 kali petikan insyaallah nanti kita udah panen besar panen banyak insyaallah ini tanaman saya saudara-saudara lihat buahnya lumayan besar saudara buahnya sangat besar panjang ini ini hanya mengandalkan pupuk kolam air kolam lili saudara-saudara maaf itu buahnya lumayan saudara-saudara bentil-bentilnya juga banyak bentil-bentilnya juga banyak saya tidak melakukan pruning tidak melakukan pemangkasan cabang baik baik saudara-saudara dukung terus channel saya ini beri semangat buat saya buat saudara-saudara juga teman-teman juga biar tambah semangat dukung channel saya dengan subscribe like, komen, dan share saudara-saudara ya dan jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya saudara-saudara baik itu aja dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh